Universitas Mula Warman Jaya Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan saya Orin Gusta Andini dosen program studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang mengajar pada pemintatan studi hukum pidana hari ini saya akan memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu yakni hukum pidana mata kuliah hukum pidana merupakan mata kuliah wajib yang disajikan pada semester 2 dengan bobot sebesar 4 SKS mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen selain saya ada 3 dosen lainnya yakni Dr. Ivan Zairani Lisi, Dr. La Syarifuddin, dan Ibu Rini Apriyani mata kuliah hukum pidana akan mempelajari tentang konsep, asas, dan teori yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia untuk itu setelah selesai mengikuti mata kuliah hukum pidana ini nantinya bersesuaian dengan capaian pembelajaran program studi mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai konsep dasar hukum baik secara normatif maupun teoritis agar dapat diimplementasikan dalam bidang keahliannya capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian menjadi indikator dari keberhasilan mata kuliah hukum pidana adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan konsep dan teori hukum pidana dengan tepat untuk mencapai indikator lulusan maupun indikator mata kuliah tersebut maka mata kuliah hukum pidana ini menyajikan 15 materi pokok yang diantaranya adalah meliputi materi pokok yang pertama adalah konsep dasar hukum pidana dimana disini mahasiswa akan diajarkan terkait dengan definisi hukum pidana karakteristik hukum pidana, objek hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan materi lainnya lalu materi pokok yang kedua berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi hukum pidana juga materi yang selanjutnya adalah materi yang akan membahas terkait dengan asas-asas yang sifatnya fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas teritorial juga mempelajari terkait dengan tindak pidana, unsur dan jenis tindak pidana atau jenis delik materi terkait dengan waktu dan tempat berlakunya hukum pidana atau lokus dan tempus delik sifat melawan hukum dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pepidana yang dimana kita akan membahas terkait dengan konsep pertanggung jawaban pidana dan ajaran kausalitas juga percobaan, pembantuan, dan penyertaan dalam hukum pidana perbarengan dan pengulangan tindak pidana alasan penghapus pidana alasan penghapus adanya penuntutan dan pelaksanaan pidana sistem pemidanaan dan juga berbicara terkait dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia kelima belas materi pokok ini akan kita sajikan dalam 30 pertemuan ditambah dengan satu pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester dan satu pertemuan untuk melaksanakan ujian akhir semester kemudian terkait dengan sistem pembelajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan maka pembelajaran mata kuliah hukum pidana ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi selain pembacaran dilakukan secara klasikal di luang kelas juga menggunakan aplikasi berupa Zoom Meeting aplikasi MOLS atau Mula Warman Online Learning System Zoom Meeting dan juga Google Classroom terkait dengan metode pembelajaran mata kuliah hukum pidana selain digunakan pembelajaran ceramah mengingat ini adalah mata kuliah dasar yang diberikan pada mahasiswa semester 2 juga digunakan metode kuliah yang sifatnya interaktif dimana dengan penggunaan metode ini diharapkan interaksi mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran berlangsung secara efektif juga digunakan metode pembelajaran berupa diskusi dan penugasan maupun metode pembelajaran program based learning untuk materi-materi pokok yang akan dielaborasikan dengan metode ini misalnya pada materi-materi yang berkaitan dengan asas-asas juga berkaitan dengan jenis-jenis delik dan juga materi yang berkaitan dengan konsep pertanggung jawaban pidana metode yang selanjutnya adalah metode student center learning dimana dengan penggunaan metode pembelajaran ini mahasiswa diharapkan akan mampu dan memiliki motivasi yang lebih untuk kemudian mendapatkan pengetahuan sebelum pertemuan di kelas sehingga mahasiswa dapat berperan aktif di dalam kelas evaluasi perkuliahan terkait dengan evaluasi perkuliahan maka ada tiga teknik penilaian terhadap mahasiswa yakni afektif sebesar 10%, UTS sebesar 40% dan UAS sebesar 50% untuk afektif tentu saja penilaian dilakukan pada bagaimana kedisiplinan mahasiswa, sikap selama proses pembelajaran dan keaktifan di kelas termasuk diskusi maupun kemampuan mereview materi yang telah diberikan dan penilaian ini sebesar 10% sedangkan untuk ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16 untuk kemudian melihat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa selama awal sampai dengan pertemuan 15% bobotnya adalah sebesar 40% terakhir, berkaitan dengan ujian akhir semester maka UAS ini akan dilaksanakan pada pertemuan ke-32 dan akan serentak dijadwalkan oleh program studi UAS berbobot sebesar 50% terkait kontrak perkuliahan yang ada di dalam mata kuliah hukum pidana yang berlaku bagi semua mahasiswa yang mengikuti kelas hukum pidana draft terkait kontrak perkuliahan telah didistribusikan melalui ketua kelas dan juga pada aplikasi MOLS kemudian disepakati oleh anggota kelas namun yang perlu diketahui bahwa secara garis besar kontrak kuliah ini akan memuat terkait dengan estimasi keterlambatan untuk mengikuti mata kuliah hukum pidana kemudian harus mengerjakan tugas sesuai petunjuk yang diberikan dan kemudian mengisi daftar kehadiran demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan mata kuliah hukum pidana selamat mengikuti perkuliahan dan semoga ananda semua dapat mendapatkan manfaat dan hasil yang terbaik untuk itu mari kita lanjutkan pada sesi materi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya yang sudah berhubung pada kuliah hukum pidana hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik Bu Ya terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi terkait dengan kontrak perkuliahan apakah semuanya sudah menyepakati terkait dengan estimasi keterlambatan dan sebagainya kita sepakat ya Sudah Bu Sudah Bu sepakat Baik terima kasih ya Nah teman-teman disini tentunya mahasiswa semester 2 yang sudah menerima atau menjalani ya mata kuliah di semester pertama semester awal dimana diberikan pengantar hukum pengantar hukum Indonesia dan sebagainya Nah di semester 2 kali ini kalian akan mendapatkan mata kuliah hukum pidana yang tadi ya sesuai penjelasan di video juga merupakan mata kuliah dasar Nah teman-teman disini saya yakin sudah punya pengetahuan terkait dengan apa itu hukum Nah siapa yang ingin respon terkait dengan apa itu hukum Saya Bu Ya silahkan Siapa itu Ya mohon izin Ibu Saya Eric Saya mohon izin menjawab Apa itu hukum Nah menurut saya hukum itu adalah sesuatu yang berkaitan neret dengan kehidupan manusia dengan merujuk pada kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum oleh kelambagaan penegak hukum Ibu Kemudian Terima kasih Ada lagi Eric? Ya Bu Kemudian saya mau ingin menjawab pidana juga Bu Oh ya silahkan Terima kasih banyak Ibu Nah untuk pidana menurut saya itu pidana itu didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang setengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana Ibu Terima kasih Ibu Baik terima kasih Bagus sekali Eric Ada teman-teman lain yang ingin menambahkan Atau sepakat semuanya dengan Eric Tergambarkan dengan begitu luas ya dengan Eric Oke jadi seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi ya kan Anda sekalian Eric itu hukum Nah memang hukum itu yang dikatakan Eric tadi aturan kaidah norma katanya ya asas kaidah Nah memang hukum kita pahami seperti itu ya Jadi apa itu hukum? Hukum itu adalah sekumpulan aturan sekumpulan asas kaidah yang kemudian dia menentukan untuk mencapai tujuannya tertib di masyarakat Nah juga tadi dijawab oleh Ananda Eric ya pidana itu sanksi ya hukuman lalu penjara bisa juga ya yang identik dengan kata-kata pidana itu penjara atau tadi disebut penderitaan atau kesusaraan Nah berarti hari ini mata kulih kita untuk pidana itu berarti berkaitan dengan aturan asas kaidah yang berkaitan dengan pidana berkaitan dengan hukuman penjara penderitaan terus kesusaraan Nah terus beberapa istilah hukum pidana ini juga dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan kriminal law atau hukum yang berkaitan dengan kejahatan kriminal berkaitan dengan kejahatan lalu juga penal law yaitu hukum tentang hukuman itu terminologi dia sekarang bahasa Inggris dalam bahasa Inggris terminologinya jadi kriminal law penal law sama ya hukum tentang hukuman atau hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau kita merujuk pada terminologi di Belanda maka bahasa atau terminologinya adalah straf reh itu hukum kalau straf nah mungkin sering dengar ya straf misalnya ada temannya dihukum gitu di straf dia di straf nah di straf itu maksudnya dihukum diberikan hukuman ya jadi straf re dalam bahasa Belanda itu adalah hukum tentang hukuman nah kalau di Indonesia kan maka dia adalah hukum bidana ya seperti itu paham ya sekarang setelah kita mengerti secara terminologi tadi terkait dengan apa itu hukum bidana maka kita perlu juga untuk kemudian melihat terkait bagaimana dengan pengertian hukum bidana itu menurut para ahli nah disini bisa rekan-rekan lihat sekalian ya dari Pompei misalnya dikatakan hukum bidana itu adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya berarti hukum pidana itu ingat dia membuat dua hal aturan hukum tentang perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya nah kalau kita lihat kemudian definisi dari Alfred Doran dia mengatakan bahwa hukum bidana itu adalah hukum bidana material yang berkaitan dengan perbuatan dan hukum pidana formil yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana material jadi maksudnya adalah hukum pidana formil ini bekerja untuk kemudian menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material bisa dilihat juga di sini di slide ini apa pengertian hukum pidana itu menurut Algra Jensen itu alat yang digunakan penguasa untuk memperingati mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah dengan mencabut kembali sebagian haknya jadi ketika ada orang lain yang menyimpang sehingga merugikan hak orang lain itu maka sebagian hak itu dapat diambil oleh negara digatuhi dengan cara digatuhi hukuman atau digatuhi sanksi nah kita lihat kalau para ahli di Indonesia itu mengartikan atau memberikan definisi terhadap hukum pidana itu misalnya ahli muliatmo mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian hukum yang berlaku di suatu negara mengadakan dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta sanksinya lalu kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu bisa dijatuhkan termasuk cara pengenaan atau pelaksanaan dari pidana itu menurut muliatmo nah disini teman-teman juga bisa lihat anda sekalian bisa melihat dari Adi Zaino Abidin dan Sudakto itu pengertian pidana itu seperti yang disebut tadi oleh Eric bahwa pidana itu penderitaan sistem sanksi yang sifatnya negatif diterapkan jika sarana lain sudah dirasakan tidak memadai nah itulah pengertian-pengertian dari hukum pidana nah ini juga ada pengertian hukum pidana kalau menurut Adi Kiaric itu bahwa hukum pidana itu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat menyinggung soal kedaulatan berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi jadi ingat ya sanksi pidana itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang tapi juga berkaitan dengan perbuatan yang diperintahkan jadi kalau undang-undang memerintahkan suatu perbuatan dalam hukum pidana itu maka jika tidak dilakukan juga akan mendapatkan satu sanksi nah kita lihat definisi hukum pidana di dalam Lex Loh Dictionary disitu dikatakan the body of law defining offenses against the community at large regulating how suspects are investigate charged and tried and establishing punishments for convicted offenders dikatakan disini bahwa hukum pidana itu mendefinisikan sebagai pelanggaran terhadap suatu community at large berarti masyarakatnya yang mengatur tentang bagaimana seseorang suspeks yang diduga atau yang disangka itu kemudian dilakukan penyelidikan di dakwa di adini termasuk pelaksanaan hukuman terhadap si pelanggar itu jadi seperti itu adalah pengertian dari hukum pidana apa intinya dari hukum pidana tadi juga sudah disebutkan bahwa hukum pidana itu bisa cakupan yang luas adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil termasuk juga hukum pelaksanaannya namun dalam mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan hukum pidana yang substantif atau hukum pidana material ini makanya dilengkari jadi kita disini akan berbicara terkait dengan akuran hukum mengenai ketentuan perbuatan yang dinyatakan dilarang syarat dapat dikenakan pidana juga sanksi hukumnya jadi sumbernya ada di hukum pidana material atau di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu nah setelah itu kita berbicara terkait dengan karakteristik hukum pidana nah jadi karakteristik hukum pidana ini menurut Sandor dan LTC yang juga dikenal dalam kriminologi itu mereka tokoh juga di kriminologi mereka mengatakan bahwa karakteristik hukum pidana itu dia dijalankan oleh otoritas negara yang menuntut pelaku jadi siapa yang menuntut pelaku itu adalah negara jadi kepentingan korban itu kemudian diwakili oleh negara siapa pengujuan tahan dari negara itu jaksa jadi jaksa itu adalah mewakili kepentingan dari si korban nah lalu dia spesifik mendefinisikan delik dan hukuman jadi apa-apa nih perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana atau diperintahkan dalam hukum pidana itu disertai dengan aturan terkait dengan sanksi lalu karakteristik yang ketiga terkait dengan diterapkan tanpa diskriminasi tidak memandang siapa subjek orang itu entah dia pejabat entah dia siapa ketika dia misalnya melakukan tindak pidana berpembunuhan akredili pembunuhan maka pasal pembunuhan bisa dikenakan lalu juga dia mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara jadi otoritasnya itu ada di negara termasuk pada pelaksanaan pemidanaan itu ada pada negara makanya kita mengenal adanya lembaga pemasyarakatan pejara lembaga pemasyarakatan untuk lebih mudah memahami terkait dengan sifat dari hukum pidana karakteristik itu maka silahkan dilihat perbedaannya dengan hukum perdata yang paling mudah karena teman-teman juga disini sekalian mendapatkan mata kuliah hukum perdata pada semester ini jadi kalau di dalam hukum pidana orientasi kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah kepentingan umum atau kepentingan publik jadi makanya korban itu diwakili oleh negara oleh jaksa makanya kalau dalam sidang-sidang kepidanaan kita pasti lihat yang berhadapan adalah jaksa dengan si pelaku berhadapannya dengan jaksa kalau di dalam konteks hukum perdata tentu saja yang kita lihat kuasa hukum si termohon atau penghubat itu berhadapan dengan person juga kuasa hukum berhadapan dengan kuasa hukum dari orang itu sehingga kedudukannya adalah per seorang dia sejajar karena bukan berhadapan dengan negara jadi tentu juga terkait dengan pihak yang mempertahankan kepentingan negara atau pihak yang mempertahankan kepentingan itu kalau dalam hukum pidana pelanggaran terhadap hak korban itu menjadi urusan negara kalau di dalam hukum perdataan menjadi urusan orang perseorangan jadi sifat kepublikan hukum pidana itu seperti itu makanya selalu dikatakan hukum pidana itu adalah hukum yang bersifat hukum publik lalu terkait dengan pembagian hukum pidana pembagian hukum pidana itu ada empat yang pertama material dan formil nah ini sudah dijelaskan sejak awal tadi ya bahwa kalau material itu kita akan berbicara terkait dengan asas perbuatan yang dilarang dan diperintahkan berserta sanksi pidana berkaitan yang formil berkaitan dengan prosedur beracara lalu ada hukum pidana yang sifatnya objektif dan hukum pidana yang sifatnya subjektif nah kalau hukum pidana yang objektif dia itu merujuk pada hukum pidana material dan hukum pidana yang formil kalau dia subjektif hukum pidana subjektif berarti itu adalah sebuah hak bagi negara untuk melakukan penuntutan hingga melaksanakan pemidanaan nah kedudukan hukum pidana objektif ini sangat penting untuk menjamin bahwa negara dengan hak subjektifnya itu tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena semua perbuatan yang diatur sebagai perbuatan pidana maupun bagaimana tata cara penegakannya itu sudah diatur dalam hukum objektif sehingga karena semua itu sudah ada aturannya tidak sewenang-wenang negara itu bisa menuntut dan melaksanakan pidana terhadap warga negaranya karena ada tata cara atau ada aturannya lalu terkait dengan pembagian hukum pidana yang sifatnya umum dan sifatnya khusus kalau hukum pidana yang umum masih ingat asas-asas hukum ya kalau di dalam di dalam hukum itu terjadi ada hukuman ada hukum yang lebih khusus dengan hukum yang lebih umum maka didahulukan yang mana hukum yang lebih yang lebih khusus benar hukum yang lebih khusus jadi kalau ada pertentangan antara hukum yang lebih umum dia mengatakan perbuatan yang sama dengan yang lebih khusus maka yang digunakan adalah leg specialist itu asas hukum leg specialist derogat lagi generalis jadi ada hukum pidana umum yang rujukannya adalah pada KUHP dan ada hukum pidana khusus hukum pidana khusus itu semua undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana yang memuat gelik-gelik pidana atau dia disebut dengan undang-undang pidana khusus ingat kalau undang-undang pidana khusus itu dia ada penyimpangan terhadap hukum pidana yang sifatnya material maupun hukum pidana yang sifatnya formil misalnya undang-undang pemberantasan tipikor undang-undang TPPU pencijian uang terorisme nah itu disebut undang-undang pidana yang sifatnya khusus lalu juga ada hukum pidana khusus yang dia bukan di dalam undang-undang pidana tapi memuat perbuatan-perbuatan pidana misalnya undang-undang ITE ya undang-undang kehutanan nah lalu yang terakhir ada hukum pidana nasional lokal dan internasional ya ini pembagian hukum pidana ini berdasarkan wilayah atau tempat berlakunya hukum pidana itu jadi kalau dalam konteks hukum pidana nasional maka undang-undang atau proses legislasi itu dibuat oleh DPR dan presiden ya misalnya KUHP dan undang-undang lalu kalau dia dalam konteks lokal ya maka oleh DPRD dan kepala daerah contohnya PERDA ya atau peraturan daerah makanya peraturan daerah itu ada ya yang mengatur beberapa sanksi tapi ingat kalau di PERDA itu tidak boleh membuat sanksi penjara jadi ada itu diatur sebagai hukum pidana yang sifatnya lokal ada kewenangannya lalu juga internasional kalau internasional tentu kejahatan terhadap masyarakat internasional ya ini kan teman-teman dapatkan nanti pada kuliah hukum pidana internasional ya lalu selanjutnya kita berbicara terkait dengan objek hukum pidana tadi kan sudah dipaparkan ya terkait dengan pembagian hukum pidana ini nah dari pembagian hukum pidana ini bisa kita lihat objek hukum pidana objek itu berarti apa sesuatu yang kita pelajari ya atau yang menjadi titik fokus dari hukum pidana itu maka objeknya adalah kitab undang-undang hukum pidana ya ada juga kuhab dalam konteks hukum pidana formil ya lalu undang-undang pidana di luar kodifikasi seperti yang sudah dicampungkan tadi lalu juga ketentuan pidana dalam undang-undang lain termasuk ketentuan pidana di dalam peraturan daerah atau perda jadi bisa objek hukum pidana itu mencakupi semua ini dalam konteks ini yang kita pelajari adalah dalam konteks kebelajaran terhadap asasnya ya ketentuan teori dan sebagainya oke materinya sampai di situ silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan silahkan oke Teresia silahkan Teresia oke baik selamat siang terima kasih terakhir saya Teresia mau bertanya bu tadi kan sebagai orang awal awalnya saya cuma tahu kalau pidana itu hanya sekitar hukuman dan larangan nah tadi di awal ibu ada bilang kalau ternyata pidana juga berkaitan dengan perbuatan yang dipintahkan untuk dilakukan nah disini saya masih bingung nih bu kira-kira ada gak sih contoh perbuatan yang diperintahkan oleh hukum pidana yang dimana kita harus melakukannya itu aja yang mau saya tanya baik Teresia pertanyaan yang sangat baik sekali ya Teresia terima kasih tadi Teresia bertanya terkait dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dan bertanya terkait dengan perbuatan yang diperintahkan sekarang ada yang pegang ke UHP ada Intan Intan silahkan dibaca pasal 165 terkait dengan memberikan contoh terhadap perbuatan yang diperintahkan silahkan Intan 165 jadi pasal 165 itu silahkan dibacakan ya ya bu sebentar bu ayat 1 barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104 106 107 dan 108 110 sampai 113 dan 115 sampai 129 dan 131 atau niat untuk lari dan tertera dalam masa perang untuk desersi untuk membunuh dengan rencana untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab dalam bab 6 dalam kitab undang-undang ini sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 sampai 228 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kahiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan terima kasih ramadiyan itu tadi pasal 165 sebagai salah satu contoh terkait dengan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan jadi manakala ada satu perbuatan kejahatan yang akan dilakukan sedangkan masih ada waktu menurut pasal 165 itu ya sedangkan masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu agar tidak terjadi maka setiap orang diwajibkan untuk melakukan pelaporan atau memberitahukan kepada aparat penegak yang berwenang ke kepolisian nah itu adalah salah satu bentuk perintah yang diberikan oleh hukum pidana terhadap setiap orang yang mengetahmi akan terjadi kejahatan sedangkan masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu supaya tidak terjadi seperti itu ya contoh salah satu pasal yang berisi terkait dengan perbuatan yang diperintahkan kalau perbuatan yang dilarang mungkin kita bisa melihatnya banyak perbuatan yang dilarang namun pidana seperti itu ya Teresya dan yang lainnya apakah bisa dipahami ya bisa jadi sesuai tadi pasal 165 itu sedang masih ada waktu untuk mencegah lebih baik melaporkan langsung kepada polisi benar sekali Teresya oke karena ini waktunya juga sudah akan berakhir ya saya memberikan atau mempersilahkan rekan-rekan disini ananda sekalian ya untuk melakukan siapa nih yang ingin mereview terkait dengan materi yang sudah disampaikan pada hari ini silahkan jika ada yang saya bu silahkan siapa Marsha Odelia ibu oke Marsha Odelia silahkan berdasarkan materi yang sudah disampaikan hari ini hukum pidana itu adalah aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan sanksi-sanksinya terus inti hukum pidana itu ada tiga hukum pidana materil hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dan juga salah satu karakteristik hukum pidana itu adalah mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara lalu orientasi yang dilindungi dalam hukum pidana adalah kepentingan umum atau kepentingan publik dan juga dalam pembagian hukum pidana itu ada enam hukum pidana formil hukum pidana materil hukum pidana subjektif hukum pidana objektif hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional dan juga dalam objek hukum pidana itu ada lima yaitu KUHP KUHAP undang-undang pidana di luar kodifikasi ketentuan pidana dalam undang-undang lain dan ketentuan pidana dalam perdabu terima kasih Bu oke baik sekali terima kasih Marsha oke apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup jelas materi yang disampaikan hari ini jelas Ibu oke saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran silahkan untuk diisi dan sudah diubah pada most dan juga saya serahkan pada linknya kepada ketua kelas oke anda sekalian saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa hari ini terhadap mata kuliah hukum pidana saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Ibu 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 Terima kasih Ibu